hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini saya akan mencoba mempraktekkan atau memberi tutorial cara setting akses point nah nah disini ada sudah ada alatnya ya sudah alat sudah ada alatnya nah nanti kita setting bagaimana kita membuat akses point untuk membuat suatu jaringan nah sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like dan share nah dukung terus channel ini ya oke langsung saja nah disini sudah ada akses point akses point nah disini sudah miliki ini sudah ada ada tipenya nah ini tp-link yang disini ada ada tp-link nah disini sudah ada adaptor ini adaptornya terus disini ada kabelannya untuk setting nah nanti bisa settingnya menggunakan kabel kabelan atau pakai wifi ya nah nah terus sebelum kita lanjut settingan saya mau memperkenalkan ini nah disini ada tombol power untuk menghidupkan atau mematikan akses pointnya terus disini ada kabelannya untuk menyewakkan kabelan terus disini ada untuk reset nah misalnya kita lupa alamat IP akses point ini nah kita bisa reset untuk kembali ke pabrik lagi nah kembali untuk yang disini lagi nah nanti kita aksesnya menggunakan ini tp-link ap.net nah terus disini ada lampu power terus ini ada lampu kabelan kalau kita menggunakan kabel ini hidup terus disini ada lampu wifi terus disini ada untuk lampu password nah nanti ini kita menggunakan password atau tidak oke langsung saja nah disini kita hidupkan dulu akses pointnya ya kita colokin dulu nah terus kita tunggu sampai lampunya ini hidup dua ini ini sudah hidup kita tunggu nah nah berarti ini sudah hidup ya ini sudah bisa kita kita mau setting nah kita settingnya sekarang gunakan kabelan kita colokin di atas nah terus ini bisa kita settingnya menggunakan laptop atau komputer Nah kita colokin sama ya colokannya cari yang seperti ini ini portnya nah ini nah ini untuk kabelannya sudah hidup Nah sekarang kita belajar setting aku membuat untuk membuat saat akses point nah langsung saja ke layar laptopnya Oke langsung saja nah disini tadi saya saya sudah colokin akses point menggunakan kabelan langsung ke layar komputer saya ke layar laptop Nah kita cek dulu disini nah ini internetnya kita klik klik kiri ya Nah disini tadi sudah saya reset dia kembali ke manual nah disini ini menggunakan kabel ya network 4 terus ini nama WiFi nya nah karena kita menggunakan kabel Nah kita sudah connect digunakan kabel nah terus kita setelah itu kita langsung saja buka Google Chrome nah kita tunggu nah setelah itu kita ketikkan nah di sini di belakang akses point tadi ada tulisan kita lihat tp-link ap.net setelah itu kita enter nah disini sudah muncul halaman login nah disini username nya ketikan admin passwordnya admin setelah itu kita kita langsung saja login nah disini tadi statusnya disini masih dari bawaan baru ya ini alamat IP-nya 1921680.254 terus nama SSID nya ini ya tp-link ap.922e nah kita mau ganti alamat IP sama tp-link dan kita mau beri password juga nah kita masuk saja langsung ke quick setup setelah itu kita next kita next terus nah disini ada empat pilihan karena kita mau setting akses point kita pilih saja yang akses point ini setelah itu kita langsung saja next nah disini ada untuk mengganti SSID wireless network name ya Nah disini kita hapus misalnya kita disini mau ganti tim TKJ SMK nah disini ini security passwordnya kita mau kasih password atau tidak nah disini nah disini kalau pilih ini kita tidak ada passwordnya nanti tinggal langsung connect kalau ini kita menggunakan password Nah kita menggunakan password saja ya kita passwordnya kita ganti misalnya passwordnya tim TKJ SMK nah ini tanpa sepasi hurufnya kecil semua Nah setelah itu kita sudah kasih username tempat musur akses point namanya tim SMK TKJ SMK terus passwordnya tim TKJ SMK kalau langsung sudah kalau sudah langsung next nah disini kita pilih yang tipenya static static IP Nah kita ubah alamat IPnya misalnya 100.1 nah 100.1 nah kalau enggak 100.10 terserah ini kita ubah mau menggunakan apa atau 1.10 nah sesuai perintah ya terus langsung saja kita next nah disini sudah nanti kita gantinya tim TKJ ya SSID nya terus alamat nanti IP nya disini 1.10 nah kita reset kita reboot kita klik finish nah disini kita tunggu sampai selesai 100% nah oke ini sudah 100% ya ini sudah 100% nah kita coba refresh nah disini kita langsung saja merefresh sendiri ya ini tidak ada jangkauan nah ini tidak ada jangkauan jangkauan nah karena SSID nya sudah ganti nah disini nah ini sudah ada tim TKJ SMK nah tadi ada tp link sekarang sudah ganti nama tim TKJ SMK nah coba kita refresh nah refresh bisa enggak kalau enggak kita search alamatnya yang kita buat tadi 1.10 nah kita enter nah bisa ya nah ini alamat yang kita buat tadi ini kalau misalnya kita mau kita cabut kabelnya ya kabelnya kita cabut nah kita gunakan wifi kita klik wifi nya connect nah ini ada passwordnya kita tuliskan tim TKJ SMK nah ini ya langsung saja kita next apakah sudah benar passwordnya nah ini ya ini sudah terhubung tapi tidak ada internet internet emang tidak kita kita tidak menggunakan internet ini sudah terhubung kita refresh saja nah ini masih bisa ya masih bisa digunakan berarti sudah terhubung nah langsung saja tadi langsung admin sama ya password juga admin langsung kita klik login langsung kita klik login nah disini statusnya sudah berganti alamat IP nya 192.168.1.10 terus SSID nya tim TKJ SMK nah ini sudah berganti nah setelah kita ganti dari IP sama SSID dan password setelah itu kita masuk saja ke DHCP nah ini DHCP kita hidupkan disini ada star IP address sama NIP address nah kita mulai IP address nya dimulai dari berapa sampai akhirnya berapa nah ini rentan rentan atau klien yang kita mau batasi nah misalnya kita batasi kliennya sampai lima klien saja ya lima klien yang masuk berarti sampai satu kosong 100 1234 berarti 104 nah berarti disini nanti yang login hanya lima klien saja nah ini ini DHCP gateway nya kita ganti satu nah ini yang ini timsnya ini nanti ini biarin saja ya ini satu saja nah yang bawahnya ini dibiarin saja langsung saja setelah itu kita langsung klik save atau yang ini kita bisa gantikan rentang juga rentangnya sama 100.192.168.104 nah nah itu save nah itu sudah selesai ya sudah selesai nah berarti nanti kliennya hanya yang masuk 5 klien nah ini komputer saya yang saya buat connect WiFi ini dia mendapatkan alamat IP 192.168.101 nah berarti dia menggunakan alamat IP ini yang yang rentangnya tadi 100-104 berarti tinggal 4 klien lagi yang belum kepake nah itu ya nah sudah dari situ saja settingan untuk setting akses point kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati